Tentang kerja yang bisa diterima di bursa kerja ini bisa lebih banyak. Di sini tadi informasinya ada kurang lebih 4.000 tenaga kerja yang tersedia. Sementara kita masih terus menerima informasi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Total itu kurang lebih 30.000 orang yang masuk usia kerja. Yang kita data ini merupakan pengangguran, tapi kan ini perlu di detalkan lagi penganggurannya ini. Ada mereka yang produktif, ada yang memang mereka memilih-milih pekerjaan.